Intro Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review P.K. Barire, terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu sehat ya Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Sih Sade Bagaimana keseronohan filmnya? Nggak perlu banyak bahasa-bahasa ini dia Alu ceritanya Kisah bermula di suatu malam saat hujan deras Seorang pria bernama Falemiki datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan istrinya yang melahirkan Taramaya pun mendengar suara tangisan bayi Lalu seorang suster datang dan mengatakan kalau istrinya telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat Sementara itu di ruangan lain dia soda Istri dari sahabatnya sekaligus atasan Halemiki sangat bahagia Karena mendengar ia telah berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat sama seperti sahabatnya Akan tetapi saat suster yang bernama Sulakona akan memberikan bayi kepada ibunya Ia kaget karena si bayi tidak merespon sama sekali Ia berpikir jika bayi itu telah meninggal Karena takut disalahkan kemudian ia berniat untuk menelpon Randiv Namun saat itu dia bertemu dengan Falemiki yang sedang menelpon Dengan ekspresi panik Sulakona meminta telepon yang sedang dipakai Falemiki Ia berkata kepada Falemiki bahwa bayinya Randiv tidak bergerak sehingga ia harus segera menelpon Randiv Mendengar hal tersebut membuat Falemiki kaget Ia pun kemudian berkata kepada Sulakona bahwa dirinya bekerja di tempat Randiv Dan berkata Randiv lah Falemiki mendapatkan kehidupan yang layak pada saat ini Dan sebagai tanda balas budi Falemiki kepada Randiv Ia merelakan anaknya untuk ditukarkan demi membaras kebaikan keluarga Randiv Pada awalnya Sulakona sempat menolak Namun Falemiki kemudian pergi ke ruangan anak dan istrinya yang kebetulan juga belum sadar diri Tanpa banyak basa-basi Falemiki kemudian langsung mengambil anaknya dan bergegas ke kamar Yasoda Dan langsung menukarkan kedua bayi tersebut Lalu mereka meninggalkan ruangan Yasoda Terlihat ekspresi wajah Sulakona dihantui rasa takut Namun saat mereka keluar ruangan tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat kuat Sehingga membuat bayinya Yasoda menangis dan bergerak kembali Hal itu tentu saja membuat hati suster sedikit lebih lega Akan tetapi Falemiki yang sedari awal berniat jahat Ia tidak akan mengembalikan bayi itu kepada Yasoda Sulakona berkata jika itu adalah sebuah pengkhianatan Tidak boleh dilakukan karena dosanya sangat sahat Namun Falemiki tidak peduli dengan hal itu Sulakona mencoba untuk merebut kembali bayi itu Namun tanpa sengaja Falemiki mendorong Sulakona dari tangga hingga perawat tersebut tersulukur jatuh ke lantai dasar Dan membuatnya koma karena pendarahan di otaknya Beberapa tahun berlalu masing-masing tumbuh di bawah pengasuhan orang tua mereka Yasoda memberi nama putranya Raj Nenda Sementara Falemiki memberikan nama yang banyak digunakan oleh orang miskit India yaitu Bantu Nenda Nama yang sangat aneh dan tidak disukai oleh banyak keluarga Sejak kecil Bantu memang anak yang cerdas dan jenius Yasoda berusaha membuat Falemiki bangga dengan menjadi anak yang sangat lintal Bahkan nilai mata pelajaran pun sangat bagus Akan tetapi hal itu tidak membuat Falemiki bangga pada Bantu Sebaliknya Falemiki malah selalu menghina dan merendahkan Bantu Berbeda dengan Raj, ia merupakan anak yang kurang cerdas 25 tahun berlalu, Raj dan Bantu tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan memiliki kehidupan yang sangat jauh berbeda Bantu yang hidup dalam kesederhanaan Meski banyak kekurangan tapi Bantu tidak pernah mengelubahkan selalu berbahagia Bisa hidup dengan keluarganya Bantu masih saja hidup dalam ketidakadilan yang Falemiki berikan Berbeda dengan Raj, anaknya yang diurus oleh Sundip Kehidupan Raj menohar penuh dengan kemewahan dan kini sedang menempuh pendidikan di luar negeri Hingga pada suatu hari saat Raj akan kembali pulang ke India Justru Falemikilah orang yang paling sibuk menyambut kedatangan Raj demi menyambut anaknya itu Falemiki kemudian menyuruh Bantu untuk membelikan berbagai persiapan untuk penyambutan Raj Padahal kepulangan Raj itu karena ia didio dan dikeluarkan oleh sekolahnya Sebab Raj anak yang kurang cerdas dan juga pemelas Esokan harinya Saat Bantu mengantarkan adiknya Tiba-tiba ada sekelompok gangster menarik selendang adiknya hingga membuat adiknya hampir tercekik Segera Bantu pun menyelamatkan adiknya Akan tetapi Ia diam saja karena tidak ingin mencari ribut Bantu pun kemudian membiarkan mereka pergi Akan tetapi sang adik berkata bahwa Biasanya saudara laki-laki akan marah jika adiknya digenggu Mendengar hal itu Bantu pun kemudian berubah fikiran Karena ia tidak ingin dianggap kakak tidak berguna oleh adiknya Lalu Bantu kemudian mendatangi kelompok gangster tersebut dan meminta agar selendang adiknya dikembalikan Akan tetapi salah satu dari gangster tersebut tidak menghiraukan dan malah menghina Bantu Hal itu kemudian membuat Bantu sangatlah marah Tanpa basa-basi Bantu pun menghajar gangster tersebut Pada akhirnya Bantu dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua Lalu Bantu berhasil membawa kembali selendang milik adiknya itu Setelah urusannya selesai Bantu pergi ke sebuah perusahaan untuk melamar pekerjaan Saat di lift ia bertemu dengan wanita yang sangat cantik bernama Samara Saking cantiknya sampai-sampai Bantu tidak bisa mengalihkan pandangannya Setelah tiba di lantai yang ketujuh lagi-lagi Bantu bertemu dengan Samara Ternyata wanita tersebut adalah manajer dari perusahaan tersebut Bantu yang jujur dan cerdas ia malah mengganggu seorang klien Samara Melihat tingkah laku Bantu Samara sangat marah dan tidak menoloskan menjadi karyawan di perusahaannya Sementara itu di meja makan keluarganya Jindal yang mengungkapkan tentang seorang pengusaha jahat bernama Sarang Paul Ia merupakan pemilik perusahaan mainan yang seringkali menggunakan kargo mereka untuk mengirim semua mainan ke luar negeri Namun suatu hari kecualangan Sarang terungkap karena ia telah menyerundukkan barang haram di semua mainan yang akan ia kirim ke luar negeri Hingga membuat perusahaannya ditutup Sarang mengirimkan kakat untuk bisa membujuk Jindal agar Jindal mau membuka perusahaannya Akan tetapi Jindal menolaknya ia tak ingin usahanya tercemar oleh barang haram Jindal berkata kalau Rats harus bisa mengatasi masalah ini dan menolak kerjasama dengan Sarang Rats yang tak memiliki skill apapun ia hanya mengiakan apa yang kakeknya berikan Hari ini adalah hari pertama untuknya pergi ke kantor untuk menangani masalah dengan Sarang Sementara itu Sundip mengawasi pergerakan putranya melalui monitor Ia mengawasi semua pembicaraan pamannya Sarang yang bernama kakat Sara meminta agar Sandip membuka kembali perusahaannya Rats yang dari awal penakut untuk menghadapinya Randip memerintahkan untuk mengatakan tidak pada pria suruhannya tersebut Namun Rats tidak berani untuk berkata tidak Ia malah tertawa dan berbuat konyol di hadapan Sarang dan juga kakat Dari kejauhan Randip langsung mengambil alih pertemuan tersebut Ia langsung menolak kerjasama dengan Sarang karena Rats tidak bisa diindalkan Jindal tetap mengatakan tidak dan diminta Sarang pergi dari perusahaannya Karena ia tidak lagi mau bekerjasama selama-lamanya Di sisi lain, kakat salah satu anak buah kepercayaan Sarang meminta bantuan Samara untuk bisa membuka kembali perusahaan Sarang Namun dengan tegas Samara menolak permintaan kakat karena memang perusahaan Sarang bermasalah Kakak terus memaksa Samara bahkan ia mengancam Samara hingga menarik tangan Samara dan menekannya untuk mengatakan ia Samara yang ketakutan hanya bisa terdiam secara kebetulan bantu yang dari tadi mendengar percakapan mereka Dengan berani ia menceramahi kakat Bantu yang memang cerdas dan jujur ia langsung menjelaskan tentang pasal-pasal yang terkait perlindungan Samara Bila melakukan tugas dengan terpaksa bahkan kakat bisa dituntut dan dipenjara karena hal tersebut Sundip yang sedari tadi berada di tempat itu ia terkesan dengan kecerdasan bantu dan keberanian bantu Untuk menolong Samara dari perusahaan jahat dan akhirnya kakat pergi dari tempat tersebut Kemudian Samara mengucapkan terima kasih sekaligus meminta maaf atas perlakuannya kemarin Samara juga akhirnya menerima bantu sebagai karyawan baru di kantor pengacara miliknya Sundip tersenyum bangga melihat keberanian yang ditampilkan oleh bantu Samara yang kakum dengan kebaikan dan kecerdasan bantu membuat bunga-bunga cinta tunggu di hatinya Dan hubungan bantu dan Samara pun semakin meleka Saat di rumah bantu menceritakan pada Falmiki kalau ia telah berhasil mendapatkan pekerjaan Namun lagi-lagi Falmiki sama sekali tidak memperdulikan bantu Hari itu Falmiki pergi ke rumah sakit Falmiki selalu mengunjungi Sulakona yang masih terbareng lemah Sulakona mengalami koma selama 25 tahun Falmiki selalu mencari kesempatan untuk bisa menghabisi perawati dan membungkam semua rasi yang selama ini hanya diketahui oleh Sulakona dan dedinya Di sisi lain Samara bersama ayahnya datang menemui keluarga Rats dan berniat untuk menjodohkan Samara dengan Rats Namun saat sampai di sana ayah Samara terpejut ketika melihat Rats yang bertingkah konyol saat menemui mereka Mereka berniat menjodohkan Samara dengan Rats karena dengan hal itu bisa menyelamatkan perusahaan Sundip dari kebakrutan Karena Samara melakukan suara yang cerdas berbeda dengan Rats yang pemaras Lalu Yasoda meminta Rats untuk mengajak Samara ke lening rumah mereka Sementara keluarga mereka akan memberikan perjodohan ini Samara yang sama sekali tidak menyukai Rats Ia malah melakukan hal yang sangat konyol di depan Rats Samara berharap Rats tidak menyukainya bahkan Ia mengatakan kalau ia menyukai sesama jenis Hal itu sangat mengejutkan Rats Terlebih saat Samara sengaja merokok di hadapan Rats Namun bukannya Ilfil dan menolak Samara menjadi calon hisrinya Rats malah ingin mempercepat pernikahan dengan Samara Hingga membuat Samara sedikit kesal Samara sudah mencintai Bantu Ia kemudian menemui Bantu dan menceritakan semua kepada Bantu Samara bingung harus melakukan apa Spontan Samara malah menanyakan apakah Bantu mencintai Samara Bantu hanya bisa terdiam Tapi Bantu yang sebenarnya suka kepada Samara Ia pun tidak menyianyikan kesempatan itu Bantu kemudian mengungkapkan kalau ia benar-benar jatuh cinta kepada Samara Dengan cepat Samara mengungkapkan kalau ia juga mencintai Bantu Sejak saat itu keduanya pun berjanji Ia akan menjalani hubungan ini sebagai sepasang tekasih Sarang kembali datang menemui Randip untuk kembali mengajaknya bekerja sama Namun Randip tetap dengan pendiriannya kalau ia tidak akan melubah keputusannya Sarang mengancam Randip akan menghancurkan perusahaannya Namun Randip tidak memperdulikannya Ia juga tidak takut dengan tantangan yang dikatakan oleh Sarang kepadanya Sarang yang marah tiba-tiba Sarang menikam Randip menggunakan payung yang telah ia selipkan Sebilah pisau hingga membuat Randip terluka cukup parah Dan membuat Randip tidak sadarkan diri Sarang pergi begitu saja tanpa rasa bersalah sedikit pun Tak lama setelah itu Bantu datang bersama-sama Untuk bertemu Randip dan membatalkan perjodohannya dengan Raks Namun Bantu terkejut ketika melihat Randip yang sudah tergeletak lemas tepat di bawah mejanya Bantu dan Samara bergegas membawa Randip Dengan cepat bantu mengendari mobil dan membawa Randip ke rumah sakit Sesampainya di sana mereka langsung membawa Randip ke IGD Saat mendorong kasur yang membawa tubuh Randip Bantu terus memanggir nama Randip Hal itu juga dilakukan agar kesadaran Randip terjaga Di saat bersamaan Sulakona yang baru saja menjalani beberapa perawatan Mendengar kata Randip Ia sedikit menyadari kehadiran Randip di sebuahnya Setelah Randip berhasil dibawa ke ruang IGD Bantu melihat ke arah Sulakona dan mendekatinya Lalu Sulakona berkata kepada Bantu dengan setengah sadar apakah Bantu anaknya Sundif Namun Bantu menunjuk ke arah Falmiki Yang saat itu Falmiki sedang bersama dengan Jindal kakeknya Raks Sulakona kaget dan ia menegaskan kepada Bantu bahwa Falmiki bukan ayahnya Dan ia juga mengatakan bahwa ayah yang sebenarnya adalah Randip Akan tetapi Bantu tidak terlalu menganggap serius Bantu yang mengira Sulakona hanya mengarang cerita Lalu Sulakona pun menceritakan kejadian 25 tahun yang lalu Di mana saat itu Falmiki menukar Bantu dengan anaknya Karena saat itu Bantu tidak bergerak sama sekali Mendengar hal tersebut kemudian membuat Bantu terdiam Karena ia sangat sok dan tidak bisa berkata apa-apa Ia hanya bisa mengintip Randip Dari pintu ruang operasi saat itu juga datanglah Bantu yang melihat ia soda sangat merasa sedih dan sangat ingin sekali memeluk ibu kendungnya Namun apalah daya hal itu tidak mungkin ia lakukan Sama Ralu berkenalkan Bantu dan mengatakan kalau bukan karena Bantu Tentu Randip tidak akan mungkin bisa disemekat Ia semudah yang mengetahui bahwa Bantu yang telah membawa Randip Ia hanya berterima kasih kepada Bantu Begitu juga dengan jindal kakek aslinya Saat akan pulang dari rumah sakit Bantu menatap Falmiki dengan penuh kebencian Lalu mereka bertemu dengan Sulakona yang sudah meninggal Lalu Bantu menanyakan tentang perawat itu kepada Falmiki Namun Falmiki berkata kalau ia tidak mengetahuinya Sebenarnya di dalam hati Falmiki sangat senang karena akhirnya Sulakona meninggal Terlihat dari wajah Falmiki Bantu yang kesal kepada Falmiki langsung menampar ayahnya sendiri dan pergi meninggalkannya Seorang diri di rumah sakit tersebut Saat di jalan pulang menghentikan motornya dan menanyakan kenapa Bantu berani menamparnya Bantu menjawab bahwa dia sudah mengetahui semuanya Ia juga tahu bahwa Falmiki bukan ayah kandungnya dari orang yang dia temui di rumah sakit Falmiki berkata kepada Bantu Agar dirinya tidak mempercayai perawat yang sudah 25 tahun pomak Hal itu Bantu lakukan untuk memancing Falmiki dan pada akhirnya Falmiki pun mengakuinya Falmiki mengakui bahwa dia telah mendukarkan Bantu dengan anaknya agar anaknya bisa hidup enak dan mewah Mendengar hal itu Bantu sangat kecewa terhadap Falmiki dan itulah sebabnya Kenapa selama ini Falmiki selalu membuat hidupnya menderita dan selalu mau cindanya Setelah kejadian itu Bantu kini memiliki kebebasan untuk tidak harus selalu membuat Falmiki bangga padanya lagi Falmiki mohon kepada Bantu agar Bantu bisa menjaga rahasia tersebut Karena jika terbongkar maka Rats pasti akan langsung ditendang dari rumahnya dan memecat Falmiki Bantu yang memang memiliki sikap yang baik Ia tidak akan lembolkarnya Karena ia juga kasihan kepada Rats Mungkin Rats akan diusir dari rumahnya Randip Dan bulu diri Jika Rats mengetahui hal yang sebenarnya Bantu juga tidak mau memisahkan hibu dengan Rats Karena ia yang bertahun-tahun merawat dan membesarkan Rats Ia juga tidak mungkin menggagalkan wanita yang selama ini selalu merawat dengan sepenuh hati Dengan segutan bibi Keesokan harinya Bantu kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya di dalam ruangan tersebut Namun dia terkejut ketika Bantu melihat ibunya tidak memperlakukan ayahnya dengan lembut Bahkan ia sama sekali tidak mau membantu ayahnya untuk mengonsumsi obat-obatan Bantu juga memperhatikan tingkah Rats yang aneh Dan dianggapnya tidak sesuai dengan usianya Bahkan orang-orang kepercayaan ayahnya pun tidak luput dari pengawasan Bantu Yang ia ketahui telah melakukan korupsi di keluarga Randip Ia memahami jika Randip sangatlah tersiksa dengan semua ini Keesokan harinya saat Bantu akan mengunjungi Sundif di rumahnya Ia selalu saja dihalangi oleh Falmiki Namun Bantu memiliki cara lain agar dirinya bisa bertemu dengan ayahnya Yaitu dengan cara memanfaatkan dokter pribadi Sundif yang bernama Sri Wisata Yang selalu melakukan pengecekan rutin kesehatan Sundif Bantu berpura-pura menculik anaknya Sri Wisata Lalu mengencang dokter tersebut Agar dokter itu mengatakan bahwa kepada Sundif Jika Sundif akan cepat sembuh Jika dia dikelilingi orang-orang yang menyayanginya Dan membantunya saat itu Salah satunya adalah Bantu Orang yang membawa pertama kali Sundif ke rumah sakit Pendengar itu Jindal memerintahkan Falmiki untuk menelpon Bantu Agar bisa datang ke rumahnya Dan benar rencana Bantu pun kemudian berhasil Saat itu Jindal kakeknya meminta Bantu untuk duduk berhadapan dengannya Jindal mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Bantu Bahkan Jindal langsung memeluk Bantu Sambil mengatakan kalau Bantu bisa bekerja di perusahaannya Mendengar hal itu kemudian Bantu sangat senang Karena ia bisa bekerja di perusahaannya Dengan senang hati Bantu kemudian menerima tawaran yang diberikan Jindal Lalu Bantu pun dan menurut Jindal untuk melaporkan kejadian yang menimpa Sundif ke kantor polisi Jindal mengatakan bahwa dia telah melaporkan kejadian tersebut Namun tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak kepolisian Kemudian Bantu mengajak Jindal untuk menemui sarang di pelabuhan Keesokan harinya pergi ke pelabuhan Namun sesampainya di pelabuhan Jindal mendapatkan perlakuan yang sangat kasar Ia dinusir lalu didorong oleh anak buah sarang hingga terjatuh Bantu yang melihat itu kemudian membuatnya sangat marah Dan menghajar semua orang lain mencoba menyerangnya Dengan mudah Bantu dapat menghajar para anak-anak buah sarang Bantu dan Jindal kemudian menemui Vikram anak tunggal sarang di kapalnya Vikram terkejut ketika melihat Bantu datang menemuinya Bantu meminta agar Vikram dan sarang jangan pernah menggabung perusahaan Jindal Bantu kemudian mengejek Vikram jika dirinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ayahnya Saat akan pulang Bantu dan Jindal bertemu dengan sarang Dan mengatakan jangan sekali-kali menyentuh perusahaan Jindal Dia juga tahu bahwa saranglah yang telah menusuk Sundip dan mereka pun pergi Kesokan harinya rumah Sundip didatangi Inspektur Satis dan berlihat memberikan pengawalan keamanan kepada Sundip Namun Bantu yang saat itu berada di rumah Sundip Ia berkata kepada Inspektur bahwa untuk jangan khawatir dan tidak perlu repot-repot Karena Sundip tidak membutuhkan pengamanan selama dia masih berada di sisinya Mendengar hal tersebut Inspektur memutuskan untuk pulang karena dia yakit kepada Sundip dengan Bantu setelah ia mengetahui keberanian Bantu Lalu Bantu memberitahu Jindal soal pengamanan dari pihak kepolisian Tapi Jindal menyebut masalah utamanya bukan dari pihak eksternal Melainkan dari internal ia itu Ganya Karena ketika mengalami kesunditan yang dibutuhkan hanyalah keluarga tapi anaknya sendiri tidak bisa diandalkan Adik iparnya juga begitu sedangkan istrinya juga sangat cuek kepadanya Mendengar hal itu Bantu kemudian merasa sangat sedih tentang keadaan keluarganya Lalu Bantu pun berbicara dengan Jindal kakeknya itu menceritakan kepada Bantu bahwa Selama tujuh tahun hubungan Sundip dan Yasoda sedang tidak baik-baik saja Mendengar cerita itu kemudian membuat Bantu mengerti betapa tersiksanya Sundip selama ini Kesokan harinya saat Jindal melihat pengeluaran pengusahaan dia sangat terkejut Karena pengeluarnya begitu besar Kemudian lalu ia menanyakan kepada Bantu apa yang sebenarnya terjadi Bantu yang merupakan anak jujur ia mengatakan kepada Jindal bahwa selama ini ada Takulah dari adiknya yang selalu korupsi uang perusahaan Mendengar hal itu Jindal sangat kaget dan tidak memukul adiknya Namun Yasoda datang menghampirinya lalu meminta informasi sebenarnya pada Bantu Lalu Bantu menceritakan semua yang terjadi selama ia bekerja di perusahaan Jindal Ia berkata bahwa selama ini mereka menggunakan uang perusahaannya untuk berjudi dan bermain wanita Hingga membuat perusahaan ini terus menurun dan mengin Bantu pun memanfaatkan waktu itu untuk mengharmoniskan kembali hubungan ayah dan ibunya Bantu kemudian berkata bahwa selama ini Yasoda dan Sundip tidak akur karena kesalahan tujuh tahun lalu Saat Sundip seringkuh dengan sekretarisnya Sundip yang menyesali perbuatan ia berusaha untuk menembus kesalahannya Dengan memperbaiki dirinya agar bisa memperbaiki hubungan keluarganya Sundip yang mendengar hal itu kemudian membuatnya marah karena mengukit masa lalu yang ia kemudian menampar Bantu Lalu Bantu berkata bahwa hubungan yang dibangun atas kebohongan tidak akan bertahan lama Namun hubungan yang dibangun atas kebenaran pasti akan baik dan awet Dan Bantu pun pergi Sundip yang teringkian dengan perkataan Bantu Kemudian ia mencoba berbicara pada istrinya malam itu mereka mulai berbicara dari hati ke hati Karena mereka sadar apa yang dikatakan oleh Bantu semuanya benar dan tidak ada yang mesti mereka tutupi lagi Walau demikian tidak bisa dipungkiri kalau Yasoda sangat hancur terlebih ketika menunggu Randip meminta maaf kepadanya Randip mengubah posisi duduknya dan mulai menggegam tangan istrinya Sambil menatap mata istrinya Randip minta maaf dengan sangat tulus sambil menangis dan terus menggegam tangan istrinya Pada akhirnya hubungan mereka pun kembali harmonis Keesokan harinya saat Yasoda memasuki toilet Ia terkejut melihat sarang telah hadir di dalamnya Mereka langsung menculik Yasoda dan meminta tebusan sebesar 50 miliar dan saham dari semua perusahaan itu Mereka mengancam akan membunuh Yasoda jika mereka tidak menandatangani surat penyerahan 50% saham perusahaan Hal itu tentu saja membuat keluarga Sundip sangat bingung Karena tidak ingin terjadi apa-apa kepada istrinya Jindal dan Sundip pun kemudian menandatangani surat tersebut Rats yang mendengar hal itu kemudian mencoba menenangkan ayahnya dan ia berniat untuk menyelamatkan ibunya Kemudian Rats berniat memberikan surat perjanian tersebut Tapi Far Niki mencoba mencegah karena sarang adalah orang yang kaya Dan Rats tidak akan bisa mengalahkannya Namun Rats tak peduli Ia akan pergi memberikan surat itu dan menyelamatkan ibunya Rats pun segera bergegas dari tempat sarang Akan tetapi saat Rats tiba di tempat sarang dan bertemu dengan anak buah sarang Yang tengah duduk seorang diri Rats dengan polosnya ia bertanya dimana ibunya Lalu anak buah sarang menceritakan kalau sebelum kedatangan Rats kesini Bantu telah lebih dulu datang dan menyelamatkan ibu mereka Kemudian mendengar Rats Rats terdiam sementara itu di rumah Jindal yang sudah tahu semuanya Ia mengungkapkan kebenaran tentang masa lalu bantu dan penukaran bayi yang dilakukan Far Niki terhadap mereka Jindal yang marah langsung menampar Far Niki berulang Jindal mengungkapkan ia telah mendengar semua yang dikatakan oleh perawat di rumah sakit saat itu Ia sangat kecewa karena Far Niki telah mengkhianati keluarganya namun Jindal merasa bangga Karena bantu sama sekali tidak dendam dan marah dengan apa yang dilakukan oleh Far Niki Bahkan dengan tulus ia telah menyatukan kembali orang tuanya yang lama tidak terlihat saling menciptai Saat itu Randi pun dengar percakapan tersebut dengan tegas Jindal mengatakan kepada Sundit Jika bantu adalah anak kandungnya yang sebenarnya Bukan Rats Bantu juga berkata bahwa tujuan ia datang ke rumah itu hanya ingin melihat kedua orang tuanya bahagia Dan bukan atas dasar harta yang selama ini Sundit niliki Mendengar itu Sundit sangat terharu dan bangga melihat bantu Bantu mendekati Randi dan memintanya untuk tenang hingga tanpa sadar ia memanggil Randi dengan sebutan ayah Mendengar hal itu Randi menghentikan tangisannya dan langsung memeluk serta mencium kening putranya itu Randi meminta bantu untuk bisa menemui ibunya dan memberitahu semuanya Tapi bantu menolak karena ia tidak ingin melukai hati ibu yang selama ini telah ditipu dan sangat menyayangi Rats putranya Yang sejak kecil ia telah rawat dengan tulus Tak lama setelah itu ya Soda datang dan mengatakan kalau bantu adalah orang yang asing yang mampu memberikan senyum di rumah ini Bantu hanya bisa tersenyum dan sangat bahagia Ketika ibunya memeluknya dengan tulus Bantu menangis haru dan membalas pelukan ibunya yang selama ini ia rindukan Rats tiba-tiba memeluk bantu dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan ibunya Ia Soda yang kemudian memberikan pengumuman kepada Falmiki kalau ia akan mengangkat bantu sebagai CEO di perusahaannya Dan mengizinkannya tinggal bersama mereka di rumah ini Mendengar hal itu bantu sangat senang saat perjalanan pulang bantu mencoba berbicara dari hati ke hati pada Falmiki Dan membicarakan masa lalunya yang tidak akan bisa dirupakan Akan tetapi tanpa Falmiki dan didikannya Ia tidak mungkin bisa sekuat dan setangguh hari ini Falmiki hanya terdiam dan merasa malu terlebih ketika bantu memberikan sepeda motor baru kepadanya Sepeda motor yang selama puluhan tahun sangat ia impikan Falmiki merasa sangat senang Ia pun segera mencoba motor baru miliknya Bantu dengan cepat mengejarnya dan menumpang pada Falmiki untuk kembali ke rumah mereka Keduanya pun tertawa gembira karena mereka masih bisa bersama-sama Dan bantu sama sekali tidak pernah membenci Falmiki atas perlakuan buruknya di masa lalunya Dan film pun selesai Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa subscribe, like, komen, and share ya Pisang habis dimakan kunti Kunti dilepas banyak maunya Salam undur diri dari Draft Movie Dan terima kasih buat penonton semuanya Draft Movie pamit Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh